Hai saya akan melakukan absensi ya seperti biasa ya saya buka LMS terlebih dahulu ya hai 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 baik bagi siswa yang namanya misteran disebutkan mohon mengaktifkan audionya ya untuk menginformasikan bahwasannya kalian ada di kelas saya hari oke absen satu cesia simamora Oke cesia absen dua harison harison ya oke berikutnya ide bagus oke berikutnya Marvel ok berikutnya Gredi ok berikutnya Nima D Kenes ok berikutnya Wina Tresya hadir mister ya oke berikutnya Valery Brina hadir mister Oke berikutnya Fredrika apakah ada Fredrika Anastasia Putri Gundoro nggak ada ya ada ya oke next David Leonardo Leo hadir oke berikutnya Irina hadir sen ya berikutnya Excel hadir mister oke berikutnya Karne hadir ya berikutnya Kelvin iya iya oke Kelvin berikutnya Sifra hadir mister oke berikutnya Emi hadir mister oke berikutnya Naomi hadir mister oke berikutnya Brilia hanya mister oke berikutnya Valery hadir mister ya oke saya ya baik anak-anak untuk hari ini ya saya diminta oleh BNN Kota Denpasar ya BNN Kota Denpasar untuk menyampaikan sosialisasi terkait bahaya narkotika atau narkoba dan eh apa namanya cara penanggulangnya ya Nah nanti untuk hari ini kegiatan kita adalah satu menonton video ya menonton video dari BNN Kota Denpasar BNN Kota Denpasar BNN itu badan narkotika ya jadi kita akan menonton video dari BNN Kota Denpasar setelah itu eh apa namanya kalian akan mengisi survei ya survei dari BNN Kota Denpasar ya jadi kalian akan melihat video terlebih dahulu pemaparan terkait tentang materi setelah itu kalian juga harus mengisi survei ya survei dari BNN Kota Denpasar melalui link Google Form jadi setelah kalian selesai mendengar dan melihat video baru kalian akan misteran diberikan linknya untuk bisa kalian isi atau kerjakan ya Apakah paham sampai sini Hai Oke ya jadi tolong ini diperhatikan eh nanti videonya setelah itu selesai kurang lebih videonya 17 menit ya setelah 17 menit baru mister setelah video selesai baru misterandi akan tampilkan link Google Formnya selama menonton video kalian bisa menonaktifkan kamera ya tetapi eh nanti saat misterandi membagikan link kalian harus semuanya mengisi tidak boleh ada yang tertinggal atau tidak mengisinya tarea saya open terlebih dahulu untuk YouTube-nya kelas lain sudah ya jadi sisa kelas ini aja untuk kelas tujuhnya oke saya akan share screen kita akan mulai ya kita akan mulai menonton videonya silahkan kalian simak baik-baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 Halo remaja milenial sobat cegah BNN dimanapun kalian berada permasalahan narkoba dewasa ini tidak hanya menyasar pada orang dewasa tidak hanya menyasar para kaum pekerja tapi permasalahan narkoba saat ini sudah menyasar pada anak-anak dan remaja usia dini itu sebabnya hari ini saya akan membawakan video yang berisi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba video ini penting dan wajib kalian simak sampai akhir agar kalian terhindar dari bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba agar kalian terhindar dari bujuk rayu para bandar narkoba masih bersama saya putusoni kurniawan subkoordinator P2M pencegahan pemberdayaan masyarakat BNN kota dan pasar saat ini dalam video ini kita akan membahas empat hal yang pertama kita akan membahas tentang apa itu narkoba yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba berikutnya yang ketiga kita akan membahas mengapa penyebab orang-orang mempergunakan narkoba dan yang terakhir kita akan membahas tentang cara menghindari narkoba remaja milenial sobat cegah BNN kota dan pasar kita akan tiba pada pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu narkoba narkoba adalah bahan atau sat atau obat yang bermanfaat narkoba dapat dipergunakan sebagai pengobatan tapi apabila dipergunakan tidak dengan resep dokter tidak untuk pengobatan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh utamanya sel serap otak dan dapat menyebabkan ketergantungan nah yang terjadi dewasa ini adalah narkoba disalahgunakan narkoba tidak lagi dipergunakan untuk pengobatan tidak dipergunakan dengan resep dokter tapi dipergunakan untuk happy-happy dipergunakan untuk mencari jalan pembenar dari masalah dan seperti yang saya sebutkan tadi narkoba apabila disalahgunakan akan menyebabkan kerusakan pada tubuh dan sel serap otak utamanya sahabat milenial menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkoba adalah sat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dapat juga mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem syarat pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, dan perasaan serta perilaku jadi itu pengertian narkoba menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 Sobat cegah BNN Kota Denpasar saat ini kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba serta dampak buruknya yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang ganja ganja adalah tanaman budidaya penghasil serat nama lainnya adalah cannabis sativa daun ganja mengandung sat narkotik yang dapat memabukkan daun ganja juga sering dijadikan tanaman tembakau untuk rokok bahayanya apabila kalian mempergunakan ganja adalah mata merah napsu makan bertambah mulut terasa kering jantung berdebar-debar menderita bronitis atau radang infeksi paru daya tahan tubuh berkurang menjadi cepat marah dan sensitif mengalami halusinasi nah ini, mengalami halusinasi tidak peduli dengan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya dapat menyebabkan ketakutan kecurigaan yang berlebih lambat dalam beraktifitas malas belajar dan keterampilan berbicara menjadi terganggu itu dampak buruk dari penyalahgunaan ganja berikutnya kita akan membahas tentang heroin heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin heroin heroin merupakan hasil dari olahan opium atau candu dampak buruk apabila kalian mempergunakan heroin adalah merusak otak jadi teman-teman setiap penyalahgunaan narkoba yang paling yang dirasakan dampak buruknya adalah merusak otak heroin juga dapat merasa meriang di telur tubuh keram pada perut muntah-muntah tulang dan sendi terasa ngilu demam tinggi depresi berat insomnia atau sulit tidur mudah tersinggung dan marah tidak berkonsentrasi dan yang paling memprihatinkan adalah ada kencetan rungan untuk bunuh diri sahabat apabila kalian mempergunakan heroin di mana heroin itu dipergunakan dengan menggunakan jarum suntik dan penggunakan jarum suntik secara bergiliran akan bisa menyebabkan penularan penyakit HIV AIDS narkoba berikutnya sudah sering kalian dengar baik di media sosial di televisi maupun di media cetak narkoba itu adalah sabu sabu merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan halusinasi bentuknya seperti kristal bening atau seperti gula batu sabu berwarna putih beberapa jenis sabu yang dikenal disebut dengan kristal ada coconut ada gold river bahaya dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu ini adalah sekali lagi dapat merusak otak sulit bernafas sulit konsentrasi mual dan muntah gelisah merasa dikejar-kejar dan selalu menyebabkan mimpi buruk hilangnya percaya diri serta sering bingung dan berhalusinasi itu dampak buruknya mengerikan bukan? berikutnya kita akan membahas yang namanya ekstasi ekstasi adalah tablet yang mengandung sat adiktif yang mampu memicu kekuatan daya tanan tubuh hingga berjam-jam seperti doping ekstasi juga dapat menimbulkan perasaan senang eforia gembira dan riang yang luar biasa terhadap sesuatu dia diciptakan berwarna-warni dan ada berbagai macam gambar dalam tabletnya kenapa? untuk agar menarik perhatian perhatian siapa? perhatian kalian para kaum milenial dan generasi muda oke, dampak adalah merusak otak sekali lagi setiap penyalahgunaan narkoba berdampak pada kerusakan sel sarap otak sabu ulangi ekstasi juga merusak sarap mata merusak hati mengeroposkan tulang dan gigi selalu merasa ketakutan seperti ada orang yang mengejar-ngejar dan yang paling berbahaya sekali lagi dapat menyebabkan kematian karena gagal jantung dan sesak nafas sekali lagi sabu dan ekstasi merupakan golongan narkotika jenis stimulan dimana stimulan itu adalah doping dimana kita dipaksa tubuh kita sel-sel dalam tubuh kita ini dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuannya sehingga yang paling memprihatinkan dampaknya adalah bisa menyebabkan kematian oke, berikutnya teman-teman kita akan membahas salah satu narkoba jenis baru namanya LSD LSD adalah senyawa semi sintetik yang diubah dari sejenis jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam bentuknya seperti kertas berukulan kotak kecil sebesar seperempat perangkau tahu perangkau kan dan banyak ada gambar dan berwarna-warni sekali lagi tujuannya adalah untuk menarik perhatian kalian kalian para remaja yang sedang ingin tahu atau kepo oke, bahaya dari penyalahgunaan LSD adalah tidak dapat tidur berhalusinasi halusinasi penglihatan tembok seolah-olah bernafas perubahan bentuk benda menjadi bentuk yang lain ada penyeberangan zebra cross itu bisa dilihat seperti ada ular yang panjang oke, bisa juga berhalusinasi pendengaran sehingga seolah-olah musik seolah-olah bergemal oke, emosi menjadi labil perubahan persepsi tentang waktu malam dianggap pagi pagi dianggap malam banyak berkeringat susah berkonsentrasi menjadi paranoid dan ada kecerungan sekali lagi bunuh diri oke, berikutnya ada inhalan inhalan adalah saat adiktif yang disalahgunakan dengan cara dihilup melalui hidung masyarakat banyak menyebutnya dengan nama ngelem inhalan dampak buruknya adalah kita merasa pusing ngantuk bergembira diare secara terus menerus sakit kepala gemetar dan lelah kerusakan pada jantung hati dan ginjal dan juga pada paru-paru dan otak kerusakan pada sum-sum tulang hilangnya berat badan secara drastis serta yang paling berhaya tentunya dapat umumkan kematian karena gagal jantung dan sesak nafas yaitu inhalan dan berikutnya kita akan membahas tentang minuman keras atau minuman beralkohol minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dihasilkan melalui proses penyaringan atau fermentasi dari sat gula dan sat-sat tepung sat ini biasanya terdapat pada gula sari buah atau umbi-umbian dampak buruk dari minuman beralkohol ini adalah muntah-muntah pandangan kabur sempoyongan kehilangan kesimbangan sulit memusatkan perhatian daya ingat terganggu pikun emosi menjadi meledak-ledak penyakit liver dan kerusakan pada jantung pankreas dan otak yaitu dampak buruk dari penyalahgunaan minuman keras secara berlebihan sahabat cegah BNN Kota Denpasar dan para milenial saat ini kita akan membahas kenapa sih orang-orang menyalahgunakan narkoba ada berapa penyebabnya antara lain yang pertama sekali lagi remaja selalu ingin mencoba sesuatu yang baru kita mengenalnya dengan istilah kepo atau ingin tahu salah satu sifat anak-anak yang rasa ingin tahunya begitu tinggi selain itu ingin mencoba sesuatu yang baru itulah yang disebut dengan kepo oke berikutnya remaja mencoba narkoba karena ingin terlihat hebat ingin narkoba dipergunakan untuk percaya diri nah itulah sekali lagi remaja ingin terlihat hebat pada komunitasnya berikutnya kenapa orang mempergunakan narkoba khususnya di kalangan remaja milenian ingin terlihat gaul nah ini penyebab orang terjebak narkoba ingin terlihat gaul diakui oleh teman-temannya kalian harus pandai memilih teman yang baik tentunya agar terhindar dari jerat bahaya penyalahgunaan narkoba ini jauhi teman-teman yang mengajakmu merokok atau minum-minuman keras dan yang paling penting jauhi orang-orang yang menawarimu tentang narkoba tidak usah terpancing karena dibilang cooper atau kurang pergaulan justru kebalikannya penggunaan narkoba lah yang nantinya akan menjadi cooper dan terkucil dari masyarakat oke yang paling penting kenapa orang menggunakan narkoba adalah ingin diakui sebagai anggota kelompoknya biasanya kita kalau ingin memasuki sebuah kelompok harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari kelompok itu nah lebih baik jangan mengikuti kelompok yang suka memakai narkoba kita ikuti kelompok-kelompok atau teman-teman yang positif seperti itu oke terus berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari narkoba ini yang paling penting teman-teman apa yang harus dilakukan yang pertama kita harus meningkatkan iman dan takwa kita kita harus rajin bersembahyang harus sering-sering bercerita apabila ada masalah kepada Tuhan kita oke berikutnya isi waktu dengan kegiatan yang positif pilih temanmu teman yang baik teman yang tidak menjerumuskanmu dan ikuti semua kegiatan-kegiatan positif baik yang ada di sekolah baik yang ada di banjar ataupun di sekitar lingkunganmu dan berikutnya cara menghindari narkoba itu adalah cari pergaulan yang benar seperti yang saya sampaikan tadi pergaulan yang benar adalah pergaulan yang tidak menjerumuskanmu pergaulan yang tidak membulimu pergaulan yang benar adalah pergaulan yang membawamu ke arah yang positif yang berikutnya fokus pada cita-cita dari sejak remaja dari sejak kecil kalian sudah harus punya cita-cita gantungkan cita-citamu setinggi langit apabila kamu punya cita-cita setinggi langit saya yakin kamu tidak akan pernah coba yang namanya narkoba yang berikutnya terapkan pola hidup sehat selain narkoba sekarang ada covid-19 jadi kita harus setiap hari harus menerapkan yang namanya pola hidup sehat yang paling penting bagaimana cara menghindari narkoba adalah harus berani menolak siapapun itu yang menawarimu harus berani kamu lawan harus berani kamu tolak teman-teman remaja milenial sahabat cegah BNN itu tadi materi singkat tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba semoga bermanfaat dan apabila kalian butuh informasi yang lebih detail lagi tentang bahaya jenis-jenis dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba tetap stay tune di channel instagram info BNN Kota Denpasar dan channel youtube info BNN Kota Denpasar disana kamu akan dapat lebih banyak lagi materi-materi tentang bahaya dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba setiap orang akan mati tapi jangan mati karena narkoba terima kasih Om Santi 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 Om oke oke mister Andi sedang mengetik ini ya apa namanya di chat terkait tentang Google form yang harus kalian isi mohon menunggu sebentar ya ya itu linknya mister Andi sudah kirimkan tinggal kalian klik saja saya akan share screen ya linknya seperti apa ya jadi linknya seperti ini yang harus kalian isi di sini isi nama kalian ya isi nama kalian terus kalau udah pilih sekolahnya ya pilih sekolah nama sekolah setelah itu di sini alamat email boleh kalian menggunakan alamat email kalian masing-masing ya ada yang tidak punya email atau tidak mengerti emailnya adakah ada yang kesulitan dengan emailnya semuanya bisa ya oke jika kalian kesulitan emailnya boleh kalian menggunakan email SMP Tunas Daud ya ya SMP Tunas Daud at gmail.com ini pertanyaannya ada 20 pertanyaan anak-anak ya jika ada pertanyaan yang tidak dijelaskan oleh video tadi yang tidak dijelaskan di video tadi mohon kesediaannya siswa untuk tetap mengerjakan atau mengisi jawaban tersebut ya berdasarkan pengetahuan kalian saja ya kan sosialisasi masalah bayar narkoba ataupun HIV Mr. Andi kira sudah sering kita dengarkan ya jadi nanti silahkan diisi saja berdasarkan pengetahuan kalian ya apabila ada pertanyaan yang tidak ada di video tadi oke selamat mengerjakan jika sudah selesai mohon menginformasikan di chat sampaikan saja Mr. saya sudah selesai seperti itu ya supaya Mr. Andi sudah mengetahui ada berapa siswa yang sudah menyelesaikan tugasnya oke silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas Mr. kalau jawabannya kan yang sudah selesai bisa sambil bisa menyemak informasi yang Mr. dan disampaikan terkait untuk tugas apa namanya pembuatan video ya tugas pembuatan video atletik lari jarak pendek nah tugasnya kalian nanti akan membuat video anak-anak yaitu video lari jarak pendek ya nah disini adalah videonya video praktek maaf kok saya tulisnya praktek praktek maksudnya ya atletik lari jarak pendek yang meliputi salah satu start teknik start jongkok yang kalian ketahui ya kan ada long start medium start short start nah terus yang kedua aba-aba start aba-aba start ya yang ketiga teknis saat berlari dengan jarak setuju sampai sepuluh meter kalian berlarinya ya jadi kalian membuat video mulai dari start jongkok terus aba-aba start bersedia siap ya terus kalau udah berlari dengan jarak tujuh meter ya silahkan kalian membuat videonya naca yang yang menjadi fokus penilaian adalah cara pengambilan gambar yang mencakup teknis pelaksanaan praktek nah ini cara pengambilan gambar jadi saat kalian merekam kalian melakukan praktek jangan hanya dari belakang saja atau dari depan saja atau dari samping saja ya jadi silahkan kalian atur terus video ini boleh diedit diedit sebaik-baiknya semaksimal mungkin sekreatif mungkin oke jadi sekreatif mungkin kalian mengedit video ini oke ya nah durasi videonya berapa lama tidak ada durasi minimal maksimalnya oke ya nah kalian tahu kan disini disini ada start aba-aba dan lari kurang lebih 7-10 meter ya kurang lebih videonya 30 detik lah ya 30 detik sampai 1 menit kalau nggak salah ya kira-kira segitulah oke ya jadi kalian buat video kalian atur sedemikian baiknya kalian boleh melakukan di apa namanya di seputar rumah kalian tidak perlu kalian mencari kalian harus pergi ke tempat jauh-jauh video ini nanti kalian kirimkan linknya dikirimkan ke LMS oke ya durasi pengerjaannya adalah 30 hari 31 hari 14 jam itu masih lama jadi satu bulan ya jadi kalian kirimkan link video ke LMS jika kalian mengirimkan video langsung boleh juga apabila LMS nya ini mencukupi kapasitasnya ya mencukupi kapasitasnya silahkan boleh langsung mengirimkan ke situ jika tidak kalian upload terlebih dahulu ke Google Drive setelah di Google Drive kalian ambil apa namanya linknya tapi jangan lupa kalau sudah di Google Drive harus disetting dulu Google Drive nya supaya bisa diakses oleh orang lain karena kan kalau kalian pindahkan saja dari apa dari galeri galeri ke Google Drive itu tidak diset nantinya untuk bisa diakses orang lain itu tidak bisa anak-anak jadi harus disetting terlebih dahulu ya oke ada silahkan yang mau bertanya mister ini enggak pakai finish kan enggak enggak pakai finish start saja ya nah mister apakah saya tidak mengeluarkan kata-kata atau suara dalam video itu terserah kalian mau kalau kalian buat menggunakan aplikasi can master contohnya kalian kan bisa menampilkan kata-kata kan kalian ketik kalian bisa ngeluarin juga apa namanya tulisan di sana suara audio itu bisa ya kalau tidak pun enggak masalah yang penting tahapan startnya benar oke Kelvin ustar cara ngirim link lewat apa LMS nya gimana oke itu apa namanya videonya contohnya gini ini contoh mudah ya yang ada di YouTube aja ya saya ajak kalian ya lihatnya nah ini contohnya kita nonton di YouTube nih ini contohnya video yang sudah di upload di YouTube ya contohnya yang sederhana ya nah kalau ini kan yang sudah di update eh yang sudah di upload ke YouTube nah ini linknya yang di atas ini anak-anak ini di copy copy dikirimkan lah ke LMS nya kesini atau ya kalau di siswa kan ada tampilannya ya jika anak-anak enggak bisa atau mengalami kesulitan info aja ke Mister Andi ya contohnya videonya udah selesai nih tapi kebingungan cara kirimnya nanti info aja ke saya supaya saya bantu Mister ya Harrison linknya taruh dimana linknya nanti dikirimkan ke LMS ya ya tapi tentunya pasenya dimana sebentar kalau di saya tampilannya ini agak sulit nih saya beda soalnya tampilan siswa sama tampilan guru minggu depan ya minggu depan saya infokan ya bagaimana cara pengirimannya ya Harrison ya karena waktunya ini juga sudah habis takutnya mengganggu pelajaran yang lain ya waktunya kan masih satu bulan nih oke ya Harrison ya oke oke ya makasih Harrison baik nanti minggu depan jika kalian ada kesulitan boleh menanyakan kembali ya anak-anak ya oke itu saja dari Mister Andi selamat pagi selamat baik ketaatan atau obedience obedience nah bicara ketaatan apakah kamu paham hal ini ya apakah kamu sudah melakukannya nanti kita akan diskusi lebih jauh Mister lebih suka langsung ke penerapan saja ya ke penerapan pribadi daripada kita bicara teori terus tapi gak ada praktek seperti tadi Mister bilang kamu harus praktek bicara memelihara lingkungan tapi gak praktek percuma kan ya ketaatan atau obe nah definisi praktisnya ini coba lihat jadi arti obe atau ketaatan secara praktis itu ini senantiasa tunduk patuh dan tidak berlaku curang itu taat paham ya jadi taat itu adalah tunduk patuh dan tidak berlaku curang kalau kamu tunduk terhadap sebuah ketetapan aturan dan kamu patuh melakukannya itu adalah taat kamu adalah taat ya ya nah itu definisi secara umum nah secara rohani coba perhatikan secara rohani spiritual ini dia ketaatan itu ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan ingat kalau kamu taat terhadap apapun siapapun tapi yang baik-baik ya nanti kamu disuruh orang mencuri kamu taat oh jangan ini bicara yang positif bicara yang positif taat nanti disuruh orang kamu bohong kamu mau oh jangan ya bukan begitu ketaatan disini adalah melakukan hal-hal positif yang mulia yang berkenan di hadapan Tuhan nah kalau kamu bisa melakukan kebaikan itu artinya menuju berkat Tuhan akan pakai kamu berkati kamu di masa muda dan itu harus dimulai dari melakukan firman Tuhan paham sampai disini ya jadi taat itu adalah perbuatan yang baik adalah satu langkah sebelum setia kamu tidak akan mungkin setia tanpa taat kesetiaan itu sudah melewati ketaatan tanpa ketaatan tak akan mungkin ada kesetiaan ya nah sekarang mister ingin kita nanti berdiskusi nah ini ada pertanyaan dengan kamu ya kepada kalian semua coba perhatikan nanti bisa akan tanya bagaimana dengan pengalamanmu ya bagaimana dengan pengalaman kamu terkait dengan ketaatan ya kira-kira peraturan apa yang ada di rumahmu ya coba pikirkan peraturan apa yang ada di rumahku yang bisa kutaati atau tidak bisa kutaati coba pikirkan nanti kita diskusikan pokoknya ini seputar ketaatan di rumah coba pikir-pikir apa sih peraturan di rumah yang susah kutaati apakah aku pernah melawan nanti kita diskusi mengapa itu bisa terjadi ya mister kasih waktu kepada kalian mikir ingat mikir ya bukan yang lain mister kasih waktu kepada kalian mikir masalah aturan di rumah dan kaitannya dengan ketaatan apakah kamu sudah taat atau sulit taat atau belum taat atau pernah berontak gak apa-apa kita diskusikan di sini nanti siapa yang mau tanya solusi mister jawab oke mister kasih durasi kepada kalian 5 menit no more only 5 menit dimulai dari sekarang silahkan dipikirkan apa aturan di rumahmu lalu apa saja tanggung jawab yang sudah bisa kamu lakukan terhadap aturan itu coba dipikir-pikir renungkan 5 menit dari sekarang ya oke oke baik selamat pagi anak-anak semuanya silahkan yang mendengarkan suara Miss silahkan di open kameranya ya yuk Miss tunggu oke Vanessa Ami jaringannya bermasalah oke yuk yang lainnya ada yang bisa hubungi Marvel telepon kalau udah datang guru selanjutnya mohon ada yang bisa hubungi Marvel supaya dia bergabung dengan kita Naomi Naomi ya ya apa Marvel tolong di telepon ini ada chatnya masuk oke Erika Erika ini dimana oke baik anak-anak kita akan memulai pembelajaran kita supaya pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik mohon minta kesia boleh pimpin doa terima kasih terima kasih kesia yang sudah memimpin doa untuk kita hari ini langsung saja Miss langsung presensi langsung absen terlebih dahulu ada Brilia terima kasih ya kesia adir lalu Leo adir Lena adir Miss Excel adir Miss Federica Federica Rika, Harrison, Hidya Bagus, Kade, Karni, Kelvin, Marvel, Grady, Naomi, Kenes, Kimberly, Valerie, Brina, Hidya Miss, Queen, Valerie Queen, Vanessa, Vanessa, Hidya Miss, Wina, Hidya Miss. Oke, puji Tuhan hari ini semuanya hadir, tidak ada yang izin. Semoga nanti sampai Miss menyampaikan beberapa pengumuman, semuanya boleh berjalan dengan baik. Oke, baik, karena anak-anak sedikit ada beberapa informasi yang harus Miss sampaikan kepada anak-anak semua. Yang pertama, seperti yang sudah Miss sampaikan kepada anak-anak, bahwa kegiatan atau peringatan bulan bahasa akan diperingati bersamaan dengan kelaksananya kegiatan Sumpah Pemuda. Itu tanggal 28 Oktober 2021. Nah, anak-anak Miss sudah jelaskan bahwa kita akan mengadakan perlombaan. Perlombaan yang berhubungan dengan bulan bahasa yang akan kita waktu itu Miss sampaikan kepada anak-anak bahwa nanti perlombaannya di hari hal langsung dinilai. Rupanya setelah ada rapat antara Dewan Guru, maka keputusannya adalah anak-anak akan mengikuti perlombaan sebelum hari hal. Sebelum hari hal, jadi hari hal itu hanya pengumuman. Pengumuman pemenang lomba. Nah, dan juga Miss sudah sampaikan kepada anak-anak bahwa kegiatan lomba ini bersifat wajib, sehingga ini berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi secara tidak langsung Anda mengikuti lomba dan mengerjakan tugas. Nah, kebetulan untuk kegiatan lomba ini akan ada dua proyek yang harus kalian hasilkan nanti, maka akan ada dua nilai yang keluar dari sana. Untuk pembelajaran teks prosedur, maka nilai kuisnya akan misambil dari puisinya. Lalu untuk teks puisi yang kamu hasilkan itu akan misjadikan sebagai nilai PS, pekerjaan sekolah. Nah, anak-anak sebelum sampai ke sana, Miss akan share beberapa kriteria kegiatan lomba yang bisa Anda atau anak-anak bisa lihat di LMS Tunas Daud. Tapi sebelum ke sana, Miss akan share supaya anak-anak dapat gambaran dan Miss akan jelaskan satu persatu. Sebentar ya, ini sepertinya tidak bisa share screen. Sebentar Miss tanya dengan wali kelas Anda. Bisa merece record. Oke, baikkan anak-anak ini sudah misu upload di LMS Tunas Daud. Ada lomba untuk memperingati bulan bahasa di sana. Dan ada juga dokumen ini di sana. Tapi sebelum itu Miss akan jelaskan kepada anak-anak. Bisa lihat? Bisa, Miss. Oke. Lomba puisi. Jadi begini. Kemarin Miss sudah adakan musyawara mufakat untuk kelas tujuh seluruhnya. Akhirnya yang paling banyak nilainya yang memilih adalah puisi. Maka dengan itu mau tidak mau, kita sebagai orang yang bermusyawara mufakat, maka kegiatan lomba yang akan kita lakukan adalah lomba puisi. Oke. Lomba puisi dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, maaf, Sumpah Pemuda, dan bulan bahasa SMP Tunas Daud. Dengarkan baik-baik supaya tidak terjadi kesalahan di antara kita. Yang pertama, kegiatan lomba ini bersifat wajib. Kenapa wajib? Supaya Miss berharap setiap anak-anak ikut terlibat sebagai generasi muda. Karena kalau kita belajar mengenai sejarah kenapa ada bulan bahasa dan mengapa ada Sumpah Pemuda itu saling berhubungan. Karena salah satu isi dari Sumpah Pemuda itu berbicara mengenai bagaimana kita mengakui bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pemarsatu. Oke. Kegiatannya, kegiatan lomba puisi ini bersifat wajib. Selain kamu mengirim dia dalam sebagai tugas, lomba ini juga akan menjadi sebuah penilaian dan langsung dua nilai yang keluar dari sana. Ada nilai kuis dan nilai PS. Kalau nanti video kamu menyampaikan puisi itu masuk nilai kuis, sedangkan naskah dari puisimu itu atau teksnya itu masuk ke nilai pekerjaan sekolah. Oke. Puisi yang dibawakan adalah puisi ciptaanmu sendiri yang temanya berbicara tentang bersatu, bangkit, dan tumbuh. Nah, tema ini merupakan tema yang dikeluarkan oleh nasional untuk memperingati ke-93 tahun Sumpah Pemuda. Jadi bersatu. Boleh ambil dari satu temanya saja, Mis. Contohnya bersatu saja. Jadi nanti dalam puisi saya menjelaskan tentang bagaimana keberagaman Indonesia. Boleh. Apa boleh tentang saya buat puisi nanti berbicara tentang bagaimana kita bangkit di masa pandemi. Boleh. Tidak harus semuanya. Tapi masih berhubungan dengan tema ini antara bersatu, bangkit, dan tumbuh. Mis, saya mau menggabungkan ketiganya. Boleh. Itu lebih baik lagi. Lalu perlombaan ini hanya untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, mereka punya perlombaan sendiri. Lalu perlombaan ini tidak boleh. Puisinya tidak boleh mengandung sara, tidak boleh ada kekerasan, dan juga pornografi. Jumlah kata dalam puisi minimalnya 50 kata. Minimal 50 kata, maksimalnya 200. Beras kata, setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu puisi saja. Puisi belum pernah diikut sertakan dalam kegiatan lomba apapun, dan tidak sedang disertakan dalam lombanya. Jadi intinya karyamu ini masih baru, dan ini pertama kali kamu ikutkan lomba. Penilaian itu ada dalam rubrik. Jadi ada rubrik penilaian, nanti Miss akan jelaskan bagaimana rubrik penilaian pada lomba puisi ini. Lalu karya puisi, jadi kalian membuat puisi. Jadi buat puisi yang berhubungan dengan tujuan, yaitu bersatu bangkit dan tumbuh. Setelah itu kamu lafalkan atau deklamasikan, sampaikan, lewat melalui video. Miss, apakah bisa, Miss saya tidak bisa menghafal, apakah saya bisa menggunakan buku atau kertas untuk membacakan puisinya? Boleh, tapi jangan pakai handphone. Itu sangat jelek sekali. Kalau pakai handphone, coba lebih setiru membacakan contohnya. Indonesia. Tapi handphone di sini. Seperti tidak bagus. Beda kalau kamu buat buku. Indonesia. Engkau bangkit walaupun masa pandemi. Engkau maju. Walau pandemi menyerang dengan utuh. Contohnya seperti itu. Jadi lebih bagus kesannya kalau kamu pakai buku atau kertas daripada pakai handphone. Jadi mohon diperhatikan penampilannya. Lalu video dikirimkan dengan format penamaan, yaitu nama lengkap dan kelas. Anak-anak mohon untuk ini, untuk perlembaan ini. Namanya silakan dibuat nama dan kelasmu. Karena perlembaan ini yang menilai bukan mistyur. Yang menentukan juara satu dan tiganya itu bukan mistyur. Ada juri khusus yang berguluh. Dia sangat berhubungan dengan puisi atau bagian sastra. Jadi nanti takutnya mistyur itu tidak tahu. Kebetulan mistyur ya. Jurinya itu nanti enggak tahu kan. Ini karya siapa, ini karya siapa. Jadi mohon nama filenya dibuat nama dan kelasmu. Karena itu nanti akan digabungkan. Lalu mistyur akan setor kepada jurinya. Kenapa mistyur, kenapa tidak hanya nama saja. Karena itu nanti digabungkan dengan dua kelas lagi ya. Video dan teks puisi dikirim paling lambat Jumat. Tanggal 22 Oktober 2021. Nah karena judul utamanya adalah lombah, maka akan ada nanti pemenang dan ada hadiahnya. Pasti ada pemenang dan akan ada hadiah. Nah itu berbicara tentang kegiatan lombah kita. Kriteria yang dinilai apa saja, salah satunya adalah kesesuaian. Tema dengan puisi yang Anda buat. Jangan sampai kalian temanya adalah bersatu, bangkit dan tumbuh, lalu kalian membuat puisi, Ayahku, engkaulah kekasih jiwaku. Nah itu sudah lari, sudah ada hubungannya. Atau kalau membuat puisi langsung bersatu, bangkit dan tumbuh. Ah karena sekarang bulan 10, bentar lagi Natal, akhirnya buat puisi Natal. Engkau lahir di kandang domba yang kina. Enggak nyambung. Jadi mohon disesuaikan tema dengan puisi yang Anda buat. Iya, Marvel ngantuk dia. Bisa pun jadi ikut. Oke, itu. Lalu yang kedua, bagaimana Anda berintonasi atau melafalkan puisi yang Anda buat. Jangan sampai nanti yang mau kamu sampaikan adalah sumpah pemuda. Akhirnya ada lupa, sumpah muda. Akhirnya tidak sesuai. Karena pelafalannya tidak jelas. Harus jelas, tegas. Itu pasti ada. Harusnya titik, titik. Jangan sampai dipanjang-panjangkan. Harusnya pertanyaan, jangan dititikkan. Oke, paham ya. Lalu mimik wajah. Mimik wajah atau gestur tubuh. Silakan kalian sesuaikan dengan puisi yang Anda buat. Jangan sampai puisi Anda menyatakan semangat. Semangat. Tapi Anda karena tidak, apa lagi, tidak di hatinya atau bagaimana. Cara penyampaian kata semangat ini, tapi disampaikan dengan loyo. Semangat. Nah, ini tidak sesuai. Kamu harus pastikan bahwa ekspresi gerak tubuh itu menyampaikan pesan dari puisimu. Menyampaikan isi dari puisimu. Paham? Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, Miss seragamnya bagaimana Miss berikan kebebasan asalkan dalam konteks sopan. Atau mungkin ada anak-anak, Miss boleh enggak saya kreatif Miss? Saya coba buat puisi, lalu setelah dari, karena puisi saya berbicara tentang keberagaman, saya pakai baju ada istiadat. Boleh. Miss saya pakai, saya kebetulan dari etnis Jawa. Lalu puisi yang saya buat itu tentang bersatu dalam keberagaman. Contohnya ya. Akhirnya dia membuat, menggunakan baju adat Jawa. Boleh. Boleh selagi itu masih sopan. Jangan sampai, apalagi perempuannya. Kita perempuan ini banyak bagian sensitif ya. Nanti malah jurinya tidak fokus mendengarkan puisinya. Malah, ayah apa ini? Kayak gitu ya. Ini video siapa? Ini kelas berapa? Kok begini? Dan lain sebagainya. Karena ini jurinya, jujur jurinya bukan dari SMP itu Nasdaud. Jadi mohon, boleh berpakaian bebas, tapi tetap sopan. Miss, saya tidak punya baju yang sopan. Contoh ya. Semua bajunya kurang bahan, Miss. Apakah saya boleh pakai seragam? Boleh. Pakai seragam sekolah? Boleh, boleh. Miss, saya mau tambah hiasan-hiasan di wajah saya, Miss, untuk menggambarkan isi dari puisi saya. Boleh. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Mungkin itu akan lebih baik ya. Oke, selain selagi, maaf. Apakah ada pertanyaan? Miss, stop share. Ada yang mau bertanya? Oke, Kenneth. Nanti pengumpulannya di mana? Oh ya, pengumpulannya di LMS itu Nasdaud, Anda bisa lihat di sana, kolom sudah Miss buat dan ini Miss buka sampai tanggal 22. Dan setiap kali pertemuan, Miss akan ingatkan siapa yang belum kumpul. Jadi, jangan ditunggu sampai tanggal 22 baru dikirim. Kalau bisa, secepatnya dikerjakan dan dikumpul. Kalau menang, puji Tuhan. Kalau enggak menang, setidaknya nilai bahasa Indonesia muaman. Oke? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Valery dulu. Miss, ini profisi di Word atau tulis tangan? Di Word boleh, tulis tangan boleh. Oke, tapi biar lebih jelas, silakan diketik saja ya. Takutnya tulisan kalian ada tulisan dokter. Miss, takutnya nanti, kebetulan Miss tidak sering baca tulisan dokter, maka nanti takutnya yang mau kalian bilang api jadi Miss baca apa. Begitu ya. Takutnya seperti itu. Silakan diketik saja. Ya, Brina? Miss, ini kumpulinnya video atau? Dua yang harus dikumpul ya. Tadi Miss sudah bilang, satu teksnya dan satu lagi adalah video. kamu membacakan visi. Oke. Videonya boleh di edit? Boleh. Apakah videonya boleh di edit? Boleh. Bebas. Asalkan jangan sampai dengan kamu mengedit akan mengubah contoh. Kamu masukkan musik. gitu ya. Pas kamu membaca dengan suara musiknya tidak nyambung. Ya. Atau suara musiknya lebih kuat sebentar ya. Lebih kuat daripada kamu berpuisi, nanti itu akan mengurangi nilainu. Ya, Marvel? Miss, kalau misalnya kita buat videonya, tapi tanpa teksnya maksudnya kan tanpa teksnya, tapi pas ada di videonya, aku kasih subtitlenya di bawah pas aku baca baca gini apa namanya, puisinya gak apa-apa Miss? Atau harus benar-benar harus sama teksnya juga. Oke, itu ide bagus sebenarnya. Tapi apa ya, karena penilaiannya kan dua nak. Gak masalah sih kamu buat di dalam video itu ada teksnya. Subtitlenya di bawah gitu Miss. Yaudah, oke Miss, baru kali ini ada yang bertanya seperti itu. Boleh? Soalnya suka edit soalnya. Oke, boleh-boleh. itu satu aja kamu kirim. Kalau memang di dalam videonya itu ada teksnya, kalau ada di dalam video itu teksnya, tidak usah ngirim teks lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Miss hampir kaget, kirain Miss Naomi mau buka ini ya, begini kan Miss Kira mau bertanya. Ada lagi? Oke, Naomi. Akhirnya dia bertanya juga. Berarti tadi itu ragu-ragu deh. Ya, silakan Naomi. Miss, berat, mumpulnya itu white sama videonya di satu kolom atau bisa? Gak bisa digabungin. Itu di satu kolom. Semoga nanti bisa ya. Miss nanti, mohon nanti anak-anak yang mungkin mengalami, Miss belum tahu apakah bisa mungkin ya. Video baru jadi dua file yang dikirim dalam satu kolom. Harusnya bisa. Tapi kalau ada nanti perubahan Miss akan infokan ya. Sejauh ini masih dalam satu kolom saja dimasukkan. Itu sudah ada di LMS Sunas Daud. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Semuanya jelas? Ami jelas? Halo Ami? Ami? Wih, saya takut yang seperti ini. Ami? Bisa dengarkan Miss Tiur? Kimi? Yuk, silakan open kameranya. Open kameranya. saya takut seperti ini. Miss sudah menjelaskan dengan baik. Mis kayaknya mulai tadi Miss ngomong saja. Tapi kalau sampai enggak tersampaikan dengan baik kepada anak-anak semuanya kan ini bisa membuat Miss bingung. Ya, silakan open kameranya. Nanti Miss akan menentukan apakah kamu on camera atau off camera. Silakan. Yuk, silakan. Ini Harrison, Kessia, Leo, Erika, Ami. Harrison. Harrison, Ami. Ami ada? Halo Ami. Harrison. Ami. 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 ini, Miss takut seperti ini. Langsung dua pengorbanan tugasnya soalnya langsung dua yang tidak bisa dikerjakan nanti. Ami. Ami. Ini kayaknya meninggalkan ini. Zoom-nya. Jadi, cuma akunnya ada. Ami. ya. Ini WA saya kalau diajak karena hari ini ulang tahun namanya, dia diajak terus ngomong-ngomong sempat. Oke, saya mohon Naomi sampaikan nanti kegiatan lombanya sama dia atau lebih apanya nanti bisa dilihat di LMS Sunas Daud. Oke, karena di sini Miss izin off-camp karena nge-lag soalnya. Kalau andaikan dia jujur, Miss tidak akan memarahi. Miss kirain bagaimana. Oke, itu mengenai kegiatan lombanya apakah sudah jelas? Erika sudah jelas? Oke, Leo. Ini Leo di mana ini? Kepalanya di mana ini? Baguskan posisi kameranya. Hitungan ketiga. Satu semuanya. Dua tiga. Kelvin. Oke, Leo sudah paham? Sudah paham? Anggukkan saja. Oke, Kasia? Kasia? Oke, Kelvin? Kelvin? Di mana Kelvin ini? lihat dari mana ini? Naik dulu kameranya, kameranya. Bagus ini posisi. Sudah paham? Paham. Valerie? Oke, Kimi? Paham. Brina? Paham, Rena? Paham. Rena? Brilia? Paham. Paham. Wina? Paham. Guswin? Paham. Marvel? Paham. 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 Excel? Paham. 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 Naomi? Paham, Oke, dengan demikian Miss anggap. Harrison paham? Paham. Oke ya, buat puisi ya, buat video juga, nanti teks puisinya juga dikirim ke LMS Tunas Delt. Terakhir pengumpulannya Jumat. Jumat tanggal 22 Oktober. Paham? Nah, oke, itu perihal mengenai kegiatan lomba kita. Maka selanjutnya kita lupakan kegiatan lomba dulu, kita kembali ke pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, Miss kaget. Ini kenapa ini Marvel? Mungkin bisa bagi-bagi biar Miss juga ikut bergoyang-goyang. Seperti Naomi mungkin. Ngantuk Miss, makannya gerak aja Miss. Oh, ngantuk. Mungkin yang ngantuk boleh digoyang-goyang dulu kepalanya, biar agak ini kan. Kayak Naomi itu. Ya, boleh digoyang-goyangkan dulu. Ini termasuk dalam bagian teks prosedur, yaitu menggoyang-goyangkan, cara menggoyang-goyangkan kepala supaya tidak ngantuk. Harrison juga sudah mulai goyang. Tapi jangan terlalu gini-gini. Takutnya oyong. Pusing. Tapi atau cuma Miss Tiro aja, karena mungkin usia. Usia anak-anak. Kalian masih umur 11-an mungkin. sebelas 12-an. Miss Tiro sudah di atas kepala dua. 25-26. Oke, itu mengenai lomba. Dan ini Miss sungguh minta maaf kepada anak-anak semua. Harus membuat kalian mengerjakan tugas bahasa Indonesia dua sekaligus. Yang pertama tentang lomba yang berhubungan dengan bulan bahasa dan sumpah pemuda. Yang kedua ini kita akan melanjut pembelajaran kita dan kebetulan. Ini juga adalah tugas terakhir dan pertemuan terakhir mengenai teks prosedur. Di mana yang terakhir ini Oke, yang terakhir ini adalah membuat dan memperagakan teks prosedur. Sudah mulai kelihatan muka-muka sudah malas. Aduh, tugas aja nih Miss. Bisa enggak Miss, enggak ada tugas. Miss tadi berencana supaya tidak ada tugas. Saya kasihin dengan anak-anak semua. Tapi Miss tidak bisa undur karena minggu depan kita sudah harus materi yang baru karena kita harus mengusahakan. Miss tidak mengejar sekali tapi Miss berharap semua materi pembelajaran untuk kelas tujuh boleh tersampaikan. Karena akan ada peringatan peringatan sebuah pemuda lalu akan ada kegiatan minggu tematik lalu ada libur kuningan padahal setelah libur kuningan kita harus mengajak menyelenggarakan pas ya pas penilaian akhir sekolah. Jadi mau tidak mau Miss juga harus membuat anak-anak mengerjakan banyak pekerjaan. Nah anak-anak tugas keterampilannya juga sudah Miss share di LMS Tunas Daud tapi sebelum itu Miss akan jelaskan. Jadi anak-anak akan membuat teks prosedur Miss sudah berikan tahap-tahap supaya Anda sampai ke cara membuat. sampai waktu itu Miss sudah berikan teksnya kalian menganalisis kebahasaannya. Miss beri teks lalu kalian menganalisis strukturnya. Lalu sampai yang kemarin yang terakhir Miss berikan videonya Anda menuliskan teks prosedurnya. Tapi yang sekarang Anda membuat teks prosedurnya dan memperagakannya. Oke Miss kasih dispensasi kepada anak-anak. Tadinya Miss berharap hasil yang kalian buat adalah sebuah teks prosedur bentuk video. Tapi rasanya nanti karena video ini bukan hal yang mudah untuk mengerjakannya maka anak-anak kalian akan buat teks prosedur lalu mengirimkan dua foto. Foto yang pertama adalah foto tentang kamu salah satu langkah yang kamu buat dalam teks prosedur. Contoh kalian mau buat teks prosedur cara membuat asinan buah. Lalu di langkah-langkah itu salah satunya adalah mencuci buah. Contohnya ya. Cuci buah. Maka kamu fotokan dirimu dengan kamu mencuci buah. Itu adalah foto yang pertama. Foto yang kedua adalah hasil akhir. Contoh kamu membuat asinan buah maka hasil foto yang kedua adalah kamu memfoto dirimu dengan hasil produkmu. Oke. Nah, itu adalah tugas Anda anak-anak semuanya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya seperti ini. Mis Tiur, apakah saya kebetulan tidak bisa apa-apa mis? Saya disuruh mama dan papa itu belajar. apakah saya bisa melihat teks prosedur yang ada di internet? Boleh. Boleh lihat di internet, tapi Miss tidak izinkan copy paste. Paham? Silakan kalian kolaborasi, silakan dimodifikasi, jangan sampai copy paste banget. Kalau ada copy paste, Miss akan berikan nilai nol langsung. Jadi, nanti kan ada ya maaf sebentar Miss salah fokus. Ada orang ya di belakangnya Brina ya? Oh. Oke. Nah, nanti kalian boleh lihat dari internet gitu ya cara pembuatan sesuatu atau cara memainkan cara apapun boleh. Miss saya suka buat gue Miss saya pernah ikut lomba Miss bikin kue jadi boleh saya pakai video yang saya buat saya lomba Miss janganlah video yang sudah ada atau Miss saya praktekkan ulang boleh ya tapi sebenarnya jangan gimana ya Miss buat ya rasanya enggak adil dengan teman-teman yang lain oke Wina jadi atau mungkin apa ya Miss tidak yang minta anak-anak buat yang wow mewah mahal gitu enggak usah yang simple-simple saja tapi bisa menggambarkan bagaimana kita pembuatan teks prosedur ada tujuan ada langkah kayak gitu ya lalu yang kedua udah Miss sampaikan tadi video apa teksnya silakan teks dan gambar kan ada dua gambar teksnya teks prosedurnya dan gambarnya dimuat dalam satu file saja di microsoft word nanti jadi selesai kamu buat teks prosedurnya dibawanya gambar sebagai bukti gambar satu gambar dua oke ada pertanyaan mengenai tugas keterampilannya ini teks prosedurnya juga ditulis boleh ditulis boleh boleh ditulis tangan asalkan tulisanmu jelas dan bisa Miss baca lalu fotonya nanti kamu buat di file yang berbeda ya oke Karni oke oke Brina Miss kalau pakai word itu dimasukin fotonya di word sama taruh apa itu teksnya terus dijadikan pdf Miss iya benar dijadikan pdf untuk yang mengetik ya untuk yang dikerjakan dan untuk anak-anak yang mungkin sinyal kurang bagus kalian bisa lihat di LMS Tunas Daud Miss sudah beri di sana petunjuknya Miss boleh kirim foto aja maksudnya apa ini foto apa itu kan itu kan dibikin sesu maksudnya jangan bikin asinan itu foto lagi cuci buah iya anak-anak yang Miss minta kenapa Miss minta foto itu sebagai bukti kalau Anda memperagakan yang Miss nilai itu sebenarnya adalah teks prosedurnya paham ya oke yang Miss nilai itu adalah teks prosedurnya foto itu sebagai bukti maka jangan hanya kirim foto ya jangan hanya kirim foto jadi intinya keduanya harus lengkap ada teks ada foto kalau salah satunya juga yang enggak ada contohnya kirim foto teksnya enggak ada Miss nilai apa lalu kalau contohnya fotonya ada teksnya eh kebalikannya fotonya ada eh bukan teksnya ada video fotonya enggak ada Miss enggak percaya ya Miss enggak bisa pastikan Miss akan percaya bahwa itu kamu peragakan paham oke ada lagi yang mau bertanya atau mungkin di kelas ini kebetulan ada anak yang suka mengedit video Miss saya mau edit saya bisa enggak Miss saya enggak usah buat teks jadi saya buat video saya bicara sambil membuat membuat suatu contohnya ya kamu ucapkan pertama-tama siapkan alat dan bahan gitu ya selanjutnya jadi dalam bentuk video nah kalau anak-anak yang pengen video full boleh tanpa kamu kirim teks ya jadi boleh pilih dua kamu yang pertama pilihannya adalah kamu buat teks prosedurnya lalu lampirkan di sana dua foto yaitu foto yang pertama tentang langkah-langkah yang kedua adalah hasil akhir tapi kalau ada anak-anak saya malas nulis Miss saya suka lebih lebih suka video gitu ya memvideokan apakah saya boleh langsung video Miss kayak contohnya kamu videokan lalu kamu berbicara seliakan alat dan bahan selanjutnya masak ini lalu ini sampai sini itu boleh jadi kalau sudah video dia tidak sudah video kamu tidak perlu kirim teks sama foto lagi ke Miss boleh cuman videonya aja paham paham ada pertanyaan lagi boleh apa saja boleh hanya Miss minta anak-anak jangan sampai nanti ada orang tua yang komplain kepada Miss tiur contohnya ada guru bahasa Indonesia nyuruh anak-anak kami buat teks prosedur cara membuat kue yang besar gitu ya sampai saya bingung harus cari bahan dari mana gitu Miss tidak apa ya tidak meminta anak-anak untuk membuat sesuatu yang bisa mengeluarkan banyak biaya ya silakan bukan tentang apa yang kamu buat dan harganya seberapa yang Miss nilai tapi benar enggak kamu laksanakan dan teks cara pembuatan teks prosedurnya benar atau tidak oke oke ada yang bertanya boleh buat nasi boleh enggak Miss janganlah itu buat nasi cara masak nasi itu iya memang teks prosedur tapi pertama aduh itu terlalu sederhana boleh sih yang apa-apa tapi jangan sampai di kelas yang sana tadi Miss boleh enggak cara memanaskan air putih gimana coba itu Miss saya mau buat teks prosedur cara memanaskan air putih nah sekarang orang enggak udah jarang cara masak air putih pernah kalian udah jarang kayaknya sekarang udah ada dispenser Miss saya mau buat cara memanaskan air putih lalu langkah yang pertama colokkan dispenser lalu nyalakan on sudah lalu ada lagi yang bertanya Harrison Harrison kamu ngantuk kah eleng-oleng dulu aku tuh ada tips dari Marvel jangan ngantuk goyang dulu badanmu Harrison ngantuk dia oke jangan ini jangan ya buat apakah boleh cara membuat nasi Miss mamakmu pula yang kamu suruh nanti buat nasinya lalu foto pas satu lalu foto nasi yang sudah jadi yang dimasak oleh mamakmu wah itu oke ya Leo jangan jangan terlan seperti itu atau ada tadi dari kelas sebelah Miss bisa enggak cara mencuci membersihkan kacamata kata bedoh sampai tanpa kamu gulang juga bisa kita lakukan itu cara pembuatan kacamata yang pertama ambil kacamata bersihkan pakai tisu sudah oke intinya anak-anak tidak terlalu simple langkah-langkahnya tapi jangan terlalu memberatkan dalam segi ekonominya ini Miss saya kan hobi masak saya mau buat text procedure cara membuat kue pisang boleh enggak Miss boleh ini kenes boleh dan kuenya juga dikirim boleh bercanda ini kue pisang andaikan pembelajaran tatap muka ya Miss kayaknya harus kenyang ini tapi enggak begitu itu hanya bercanda kalau dikirim boleh eh salah lagi Miss enggak itu hanya bercanda buat mie boleh enggak Miss boleh tapi jangan mie rebus ya jangan contoh apa ya minya yang contoh siapkan mangkuk baru masukkan air panas baru masukkan mie tutup mie apa namanya disini jangan itu ya yang masak mie yang agak langkah-langkahnya contoh iris bawang cabai kayak gitu-gitu ya oke boleh pembuatan mie instan boleh mie goreng contohnya ya atau mie kuah tapi yang dimasak jangan yang direbus kalau di kampung Miss kebetulan ada namanya jadi ada mangkuk dibuat di mangkuk masukkan mie lalu masukkan air panas ditutup ditunggu 5 menit matang jangan yang kayak gitu ya kalau dia yang hidupkan kompor kayak gitu-gitu langkah-langkahnya boleh ya ada lagi yang mau bertanya ada lagi enggak ada aman semua oke ini waktu kita tinggal 8 menit lagi ya 8 menit mungkin berbincang-bincang untuk anak-anak yang berpengalaman saya tadi ikut lomba ya misalnya buat gue misalnya pernah ikut lomba ini mungkin Wina ikut lomba apain Wina mungkin bisa cerita dulu di gereja kan ada lomba mis lomba apapun saya saya kan soalnya suka bikin roti jadi saya coba ikut kasih tahu langkah-langkah cara membuat roti gitu mis oh iya itu anak-anak salah satu keuntungan keuntungan dari kita belajar teks prosedur selain kalian pernah lihat buku resep pernah nah nanti kalau kalian berdalam bahasa Indonesia bagian teks prosedur bisa anda membuat buku ya membuat buku contohnya cara-cara apa gitu cara-cara kurus dalam satu menit contoh walaupun enggak mungkin misalnya olahraga sampai berapa kali enggak bisa-bisa soalnya makannya juga nah atau kalian juga pernah lihat tutorial di Youtube sekarang tutorial tutorial itu banyak sekali lihat ya dan penontonnya banyak itu bisa juga jadi penghasilan jadi anak-anak tidak ada pembelajaran yang sia-sia mungkin dalam pikiran kalian ngapain kami belajar teks prosedur orang saya nanti akan jadi contohnya ya kepala sekolah gitu kepala sekolah kami tidak perlu belajar seperti itu gitu contohnya boleh apa saja sebenarnya sekarang peluang itu hal-hal yang sederhana yang mungkin menurut kita kayak enggak mungkin karena pada akhirnya juga kalian akan seperti mis bekerja karena tujuan kita setelah sekolah pasti bekerja sekolah kuliah bekerja jadi akan ada saatnya kalian juga akan menjadi orang yang bekerja yang membutuhkan uang kalau sekarang kan orang tua kalian tidak minta anak-anak semua untuk cari uang tapi suatu saat kamu akan menjadi orang yang akan mencari uang jadi salah satu kenapa kita belajar selain kita untuk menambah pengetahuan ya belajar juga supaya suatu saat nanti kamu bisa menghasilkan uang ya jadi peluang-peluang yang ini bisa kalian praktekkan contoh tadi ada beberapa anak yang suka memasak mungkin buat video-video sederhana unggah ke youtube sekarang orang tidak terbatas siapapun boleh membuat youtube buat di youtube gitu ya seperti marvel suka ngedit-ngedit boleh marvel buat video-video singkat gitu ya unggah ke youtube memang tujuan utamanya bukan tentang kamu langsung dapat uang ya tapi suatu saat mungkin ada orang yang jadi buat videomu jadi viral gitu suatu saat kamu bisa berpenghasilan itu luar biasa karena pada dasarnya nanti apapun contoh kamu udah mis saya tidak perlu cari uang soalnya papa mama saya sudah punya uang bahkan 10 keturunan pun gak akan habis mis iya kalau kamu gak apa-apa memang 10 keturunan tidak habis tapi kalau kamu hanya menghabiskan tanpa bekerja lagi itu pada akhirnya nanti gak sampai ke 10 turunan kok itu jangan-jangan di kamu juga udah habis semua karena pada dasarnya kalau kita sudah punya uang kebutuhan kita pun akan bertambah ya jadi cari peluang-peluang yang bisa membantu kalian selain mengasah atau menyalurkan hobi kalian juga bisa menambah menambah wawasan menambah keuangan siapa sih yang yang tidak ingin pergi ke mall tanpa lihat harga kalau kayak orang mis kan untuk anak-anak mungkin apa ya gak terlalu dipikirkan itu ya untuk kalian tapi kalau orang tua kalian pasti beberapa yang ekonomi pas-pas atau menengah kebawah itu pasti lihat aduh suka sekali tengok baju ini gitu ya lalu pas mau beli dilihat harga aduh mahal gitu nah itu nah pada dasarnya nanti anak-anak apapun ceritanya akan sampai di masa kalian harus mencari sesuatu yang bisa berpenghasilan nah kalau kalian sekarang punya hobi punya suatu keinginan kesenangan itu dapat membantu anda untuk mendapat pundi-pundi tidak apa-apa asalkan jangan sampai nanti anak-anak ini semua kata Miss Tiur pada akhirnya juga ke uang mulai sekarang aku gak usah belajar aku cari uang saja gak juga gitu kali ya Miss boleh gak boleh di upload gak videonya di YouTube boleh boleh kalau kamu mau buat video nanti kamu upload di YouTube boleh ya tidak masalah bagi Miss asalkan laporan pengerjaanmu ada dan Miss bisa nilai karena kerjaan Miss menilai tentang kamu mau mengembangkan atau tidak itu adalah urusan anak-anak ya kita ikuti gerakan Naomi ya kita ikuti Marvel Marvel Harrison diri dulu kamu diri 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 dulu kamu Harrison gerak dulu gerak ngantuk sekali Harrison ngantuk sekali kamu ngantuk Harrison kamu ngantuk ya diri dulu kayak Marvel itu kok gak kayak Naomi kalau gak ini ada-ada aja udah di kepalanya anak-anak udah mulai bosan ya udah udah di masa itu ya sabar ya sabar ya anak-anak pandemi berlalu semester depan kita sudah bertemu tatap muka ya aminkan amin ada amin nanti kalau begitu kan kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang seru ada game itu Miss punya banyak game tapi tidak bisa dilakukan secara offline secara online ya oke Brilia ini mulai ikut pembelajaran sama Miss kalem tidak seperti Naomi belum juga apa-apa sudah gimana Rison waktunya oke baru saja mislihat oke baik anak-anak karena waktunya sudah habis kita akan akhiri pembelajaran bahasa Indonesia jangan lupa tugas dan perlombaannya dikerjakan sampai ketemu di hari Selasa God bless you all daaah halo anak-anakku selamat siang halo hai anak-anak kelas 7C apa kabar bisa dengar soalnya Miss Siani silahkan open camera terima kasih anak-anak luar biasa halo Kenes Erika Brina Rena Naomi Goswin halo selamat siang halo Kelvin selamat siang anak-anak baik hari ini kita akan mulai pelajaran IPA anak-anak seperti yang sudah Miss Siani infokan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan penilaian harian dalam bentuk ulangan topiknya adalah klasifikasi materi dan perubahannya oke ya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu Miss Siani minta kesediaan Erika pimpin kita dalam doa silahkan Erika teman-teman dan Miss Siani mari kita berdoa Tuhan sekarang kami mau belajar IPA tolong berkati kami di pembelajaran terakhir ini untuk kami kekuatan untuk menjalannya kami sekarang akan ulangan tolong berkati supaya kami bisa mengerti materi yang akan kami kerjakan Bapak terima kasih dalam nama Tuhan Yesus terima kasih Erika sudah berdoa buat Miss Siani dan kita semua baik anak-anakku sebelum mulai Miss Siani absen terlebih dahulu anak-anak silahkan unmute yang namanya Miss Siani panggil kemudian jawab baik hadir kelas 7C Brilia kemudian Kezia David Leonardo hadir Eirena Kalisa hadir Miss Axel Ardine hadir Miss Federica Anastasia hadir Miss Harrison hadir oke Guswin ya Kerny ya Kelvin hadir Miss ya Marvel 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 bisa dengar seorang Miss Siani Halo Marvel Hai ini akunnya ada di sini apa bisa dengan suara Miss Siani maaf Miss Siani taruh di waiting room dulu ya oke baik selanjutnya Grady hadir ya Naomi hadir Miss iya Kenneth hadir Miss iya Sifra Sifra Kimberly iya Valerie Queen hadir Miss iya Berlina hadir Miss oke Emi hadir Miss iya Wina hadir Miss iya baik terima kasih anak-anak kita sudah absent silahkan anak-anakku login LMS sudah sudah oke yang sudah login reaction ters up ya terima kasih baik anak-anak apabila anak-anakku sudah login oke tunggu sebentar oke tunggu sebentar bukan yang in Bisa terlihat ya anak-anak Anak-anakku, kalau sudah login muncul tampilan berikut Anak-anak klik klasifikasi materi dan perubahan Nah, kemudian lihat penilaian harian Klasifikasi materi dan perubahan Misi ini buatkan yang satunya penilaian harian Kemudian yang satunya remedial Misi ini harapkan enggak ada yang remedie Jadi supaya tetap melakukan penilaian harian Ini sudah tuntas nilainya Tapi misi ini siapkan untuk remedial Kalau anak-anakku untuk penilaian hariannya Nilainya di bawah 75 berarti kerjakan remedialnya Oke, bisa dipahami? Ingat untuk penilaian harian ini Diklik Muncul tampilan berikut Kemudian anak-anakku baca petunjuknya Kemudian klik bagian mencoba kuis sekarang Kemudian langsung dikerjakan Karena ini dalam bentuk kuis Jadi perhatikan waktunya Kalau sudah selesai ingat di-submit ya Anak-anak jangan sampai lupa Pengirimannya hanya satu kali Kalau seandainya nanti sudah di-submit Akan muncul nilainya Terlihat nilainya Kalau nilainya yang diperoleh 75 ke atas Berarti sudah aman Tetapi apabila nilai yang diperoleh 75 ke bawah Jadi 74, 73 Kemudian sampai ke bawah itu nilainya tidak tuntas Berarti harus mengerjakan remedial Untuk remedial ini boleh di-klik Langsung muncul tampilan berikut Kemudian dilihat diperbolehkan mengerjakan Sebanyak tiga kali Kalau misalkan percobaan pertama Hasilnya masih di bawah 75 Dikerjakan lagi ulang Karena diperbolehkan mengerjakannya Sampai tiga kali untuk remedial Usahakan mendapat nilai minimal 75 Oke bisa dipahami anak-anak Dari reaction times up Kalau sudah mengerti Ya terima kasih Silahkan mengerjakannya Mulai dari sekarang Semangat anak-anakku God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya